Hai sejarah Syabdul Qadir Jilani r.a itu lahir di tahun 470 hijriyah 470 hijriyah lahir beliau sultan ulangnya Syabdul Qadir Jilani di daerah Jilan Bagdad kemudian di tahun 530 60 tahun kemudian itu seorang pemimpin yang dapat julukan al-malik al-nasir seorang pemimpin yang penuh bijak pahlawan is Islam siapa beliau beliau sholahuddin al-ayub al-ayubi sedikit cerita enggak sempurna mudah-mudahan kita bisa ambil hikmah untuk menjaga keutuhan NKR NKRI terpanggilnya beliau sholahuddin al-ayubi adalah peristiwa yang besar di Mesir dan di Afrika yaitu runtuhnya Bani Fatimiyah dinasti Fatimi Fatimiyah bahwa namanya Mesir dan Afrika diporak-porandakan oleh sosok yaitu Ubaidillah bin Ahmad al-Habib yang mengaku cucu atau Durya Nabi Muhammad yang mengaku cucu Durya Nabi Muhammad yang mengaku cucu Atau Durya Nabi Muhammad wa salam hati-hati tidak hanya Mesir Afrika dihajar oleh sosok Ubaidillah bin Ahmad al-Habib yang jelas bukan cucu Durya Nabi Muhammad SAW kenapa kok gitu karena pernyataan sikap langkah akhlak mereka tidak menyatakan sikap cucu Atau Durya Nabi Muhammad SAW wa salam yang namanya Mesir didoktrin dengan cucu Nabi siapa yang tidak gila hormat ibarat kakinya dicuci kaki jadi cium betul istri dikasihkan harta dikasihkan bahkan rela negaranya dikasihkan oleh mereka kelompok kelompok Ubaidillah bin Ahmad al-Habib ini bahaya bahaya tidak hanya di Mesir di Afrika juga kan kena karena pemerintahan sudah ditengkram keagamaan jadi cengkram permakaman sudah dikuasai bahkan negara sudah dikasihkan apa yang terjadi ternyata dibalik pengakuan Durya Nabi akhlaknya tidak mencerminkan akhlak Durya Nabi SAW main perempuan main berjois pokoknya segala hal yang tidak berakhlakul karimah ini dirasakan pabik Mesir di waktu i waktu itu jadi mau berontak mau demo sudah tidak mampu Pak awalnya mau di demo Durya Nabi report kualat ibarat begitu akhirnya di tepes di tepes di filter mengadu kepada beliau Sulawuddin al-Ayubi menjerit kepada beliau Sulawuddin al-Ayubi beliau seh Sulawuddin al-Ayubi minta fatwa kepada Sultanul Awliya Syekh Abdul Qadir Jelani di dalam website dipimpin oleh keluarga al-Aidid al-Aidid Masya Allah ini hati-hati waspada karena beliau Sultanul Awliya Syekh Abdul Qadir Jelani sudah mendengar fakta Mesir Afrika diinjak-injak diacak-acak seseorang Ubedillah bin Ahmad al-Habib Sultanul Awliya Syekh Abdul Qadir Jelani munajat istiqallah dijawab oleh Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wassalam biarpun berlabel fatimiyah ngaku tutup Nabi hasil munajat Syekh Abdul Qadir Jelani dijawab oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wassalam mereka bukan tutupu mereka bukan dunia nabi sikat habis karena akhlaknya tidak sesuai akhlak Baginda Rasul sallallahu alaihi wassalam bangkit beliau al-imam pahlawat islam sulahuddin al-ayyubi seorang al-malik raja pemimpin yang bijaksana nasirul um ummah tumbanglah dinasti fatimi fatimiyah nah ini jadi PR kita bersama waspadat demi jaga keuntungan di KRI jangan sampai tertimpa Indonesia kayak di masa Mesir kayak di masa Afrikia yang diajak kucik oleh Fatimi fatimiyah dipimpin oleh Ubaidillah bin Ahmad al-Habib jadi sekarang jangan sekali-kali panggil Habib karena sudah fakta mungkin kita ini risih pak ya karena hasil suksesnya para tokoh para ulama kita mendidik untuk kebersamaan mohon maaf kalau kita sering sehari mendengar risih karena membakas nasab saya yakin dari Sabang sampai Meroke mendengar bakas nasab ini risih karena sudah tidak sesuai dengan ajaran menuh paham Indonesia tercinta tapi karena terbaksa fakta-fakta yang berbicara kenapa dari Usman bin Yahya berani menyalahkan ajaran ajaran dianggap sesat dianggap sesat hingga estafat masih memusuhi mengaku yang terbaik terbaik hati-hati di era beliau imam nawawi al-bantani memang belum ada ilmu tes dna waspada sebenarnya warning buat anak bangsa apa yang disampaikan oleh al-bantani al-akzar mayoritas istilah cucu nabi adalah sayyid tapi sebagian negeri ada yang mengatakan hal habib artinya kita harus hati-hati waspada jangan sampai di Indonesia tercinta kejadian seperti diajak-acaknya Mesir dan Afrika diajak-acak oleh Ubaidillah bin Ahmad al-habib ternyata bukan cucu cucu nabi bukan resgna yang berjalan tapi akhlaknya becat inilah membuktikan bahwa mereka bukan Durya nabi kalau di Indonesia jelas bukan Durya nabi karena tidak sesuai dengan pendidikan Indonesia binneka tunggal ihika kalau masih mengaku margani yang terbaik bahaya jelas bukan Durya nabi karena dia sudah berani langkah-langkah di Indonesia menguasai dan mengganti makam-makam wali kita sudah berani menjadikan ulama sudah berani menghina pribumi menghina presiden menghina TNI dan Polri bahkan dasar negara kita dianggap ini sudah keterlaluan sudah tidak pantas dipanggil Habib yang sudah terdoktrin hampir 150 tahun bahwa Habib adalah Durya karena Nabi raya sikat jangan sekali-kali panggil Habib karena etikanya tidak sesuai dengan Pancasi Pancasila kenapa Sultanul Awliya Syabu Qadil Jelani yang sudah mayoritas di Indonesia kita ini jelas calur ibu dari Al-Hussein calur Bapak Al-Ha Al-Hasan jadi yang pas di Indonesia ini sebuah syair innafil jannati nahron min laban innafil jannati nahron min laban li alin wa husaynin wa hasan li alin wa husaynin wa hasan gullum alka namuh iban lah umu gullum alka namuh iban lagumu yad ulul jannat amin gairi hazan yad ulul jannat amin gairi hazan jelas wali Songo dari mbak ampel gandeng surat gunung jati gak lepas dari duriah se'idina alih wajah kenapa mereka apa mau melipas wali Songo hajar bangkit saudaraku dari sabang sampai merugi jangan sampai sekali NKRI roboh seperti robohnya Mesir dan Afrika runtuhnya dinasti Fatimi Fatimiyah hadir hadir Sultanul Aliyah hadir Abdul Qadir hadir wali hadir saudaraku senasib sebangsa jangan pernah berhenti doakan mukibin mukibin saudara kita yang sudah termakan doktrin oleh mereka mereka bayar takkan setiap hari dia dapat didaya kembali untuk mencintai tanah air bayar kenapa sekarang sampai timbul PBI perjuangan wali Indonesia wali Songo kita doakan selalu beliau biolah pantang mundur secengkal untuk menghabisi apa 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 yang tidak akan mau tobat bayar kalau terpaksa enggak mengaku kembali ke etika pandasilah darah siap betul tapi catatan kita jangan sampai tetap Indonesia idola kita bersama idola dunia tetap negara yang darut salam negeri yang damai bukan darut islam betul di bawah ya karena kalau gak belajar gitu mukipin mukipin masih termakan doktrin jangankan mukipin orang awam ulama banyak yang doktrin lumpuh doakan selalu no kita bukan warna hijau warna abu-abu pemerintahan kita bukan bendera merah putih bendera abu-abu kita doakan selalu mudah-mudahan ulama dan umarok kita tetap lurus dalam hidayah Allah subhanahuwata'ala dalam arti kekah teguh megang Pancasila oke